Intro Welcome to our channel Penghargaan Nobel merupakan penganugerahan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa Hingga melakukan kontribusi besar kepada masyarakat dunia Sebuah penghargaan prestisius dalam bidang fisika, kimia, fisiologi atau kedokteran, sastra, ekonomi maupun perdamaian Sepanjang sejarah Nobel, hanya ada satu orang yang memenangkannya dalam dua bidang sekaligus Dia adalah Merrick Cowrie, peraih Nobel dalam dua bidang yang berbeda, yaitu kimia dan fisika Bagaimana kisahnya? Tonton ulasan Data Fakta berikut ini Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Berjuang di tengah penjajahan Merrick Cowrie pada awalnya lahir dengan nama Manya Salomi Skoltowska pada 7 November 1867 di Warsaw, Polandia Ayahnya Wulad Schlau adalah seorang instruktur matematika dan fisika Ibunya Bronis Lawa juga memiliki profesi sebagai guru Saat dirinya lahir, rakyat Polandia tengah berjuang menuntut kemerdekaan dari penjajahan kekaisaran Rusia Melansir Tirto.id, Merrick Cowrie dibesarkan dalam suasana perjuangan yang membuatnya harus selalu waspada Terhadap pengawas Rusia yang sering berpatroli ke sekolah-sekolah Suatu masa ketika ibu dan saudara perempuannya meninggal pada tahun 1878 Wataknya berubah menjadi lebih keras untuk menuntut ilmu Ia semakin terobsesi membaca berbagai macam buku Khususnya buku ilmu pasti Namun jarang berbicara dan suka menyendiri Pendudukan Rusia di Polandia membuat Mary mengalami hambatan untuk bersekolah Sebab saat itu perempuan Polandia dilarang untuk mengenyam pendidikan Peruntung, ayahnya yang merupakan seorang guru memiliki beragam strategi Untuk memastikan anaknya dapat mengenyam pendidikan yang layak Hingga pada tahun 1885, Mary masuk ke sebuah sekolah bawah tanah bernama Unwasted Latency Agar terhindar dari pengawasan pemerintah Rusia Setelah tamat sekolah, ia bekerja sebagai guru bagi kaum perempuan dan mulai menabung Hingga memasuki usia 24 tahun, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk melanjutkan sekolah ke Perancis Di Perancis, ia pun mengganti namanya menjadi Mary dan langsung menyibukkan diri dengan rutinitas belajar di Universitas Sorbonne Akhirnya pada tahun 1893, ia mendapatkan gelar sarjananya di bidang fisika dan sarjana matematika di tahun berikutnya Sains Jembatan Jodoh Bagi sebagian orang, kesamaan hal yang disukai ataupun ditekuni menjadi alasan untuk bersama Pertemuan sepasang kekasih biasanya didasari kecenderungan oleh visi yang sama Begitulah barangkali yang dialami oleh Mary Pada tahun 1893, ia berkesempatan bekerja sebagai peneliti di laboratorium milik gurunya Gabriel Lipman Disinilah ia berkenalan dengan ilmuwan muda bernama Pierre Curry dalam sebuah acara jamuanteh Melihat tatar belakang Mary membuat Pierre mulai menaruh hati kepada gadis pendiam itu Pierre dibuat terkejut sebab ia belum pernah sekalipun bertemu dengan seorang perempuan yang sangat hebat berbicara tentang sains Baginya inilah cinta pada pandangan pertama Dari pertemuan singkat ini, Pierre telah memantapkan diri untuk melamar Mary dan lambat laun Mary ternyata menjadi luluh Setelah bekerja sama hampir setiap hari, Mary yakin bahwa dia telah menemukan orang yang tepat di dalam hidupnya Dari pernikahan inilah dimulanya kolaborasi hebat yang akan menghasilkan pencapaian penting dalam sejarah manusia Penemu Radioaktivitas Polonium dan Radium Tidak bisa dimungkiri, pasangan Mary dan Pierre telah menjelma menjadi duo brilian Dalam balutan romansa cinta, mereka produktif dengan melakukan penelitian-penelitian ilmiah yang penuh pengabdian satu sama lain Melansir kompas.com, Mary menemukan radioaktivitas dan bersama suaminya, mereka menemukan unsur radioaktif polonium dan radium saat bekerja dengan mineral bijih-biji Terinspirasi oleh karya Henry Becquerel, seorang fisikon Perancis yang menemukan uranium Memancarkan sinar lebih lemah daripada sinar X yang ditemukan oleh Wilhelm Contrat-Ronson Ia melanjutkan eksperimennya pada sinar uranium dan menemukan bahwa sinar ini tetap konstan, walau bagaimanapun kondisi atau bentuk uraniumnya Menurutnya, sinar itu berasal dari struktur atom unsur tersebut Idenya kemudian dijadikan sebagai bidang fisika atom dan gambaran fenomena tersebut yang beri nama radioaktivitas Setelah menemukan radioaktivitas, ia dan suaminya melanjutkan eksperimennya Melalui bijih-biji mineral, pasangan ini menemukan unsur radioaktif baru pada tahun 1898 yang diberi nama polonium Sesuai nama negaranya Polandia Kemudian, mereka menemukan radium ketika mendeteksi bahan radioaktif pada bijih-biji tersebut Barulah pada Perang Dunia I meletus di tahun 1914 Mary ikut meluangkan waktu dan sumber dayanya untuk membantu perjuangan Ia memperjuangkan penggunaan mesin sinar X portable di lapangan sebagai kendaraan medis Perempuan pertama peraih noble Pada masa sebelum Mary hingga memasuki masanya Perempuan selalu dianggap tidak memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan seakan-akan hanya dimiliki dan didominasi oleh kaum pria Nah disinilah Mary membuktikannya Ia telah menjawab keraguan atas kaum perempuan pada wilayah sains Mengutip laporan kumparan.com, Mary Curry adalah perempuan pertama yang memenangkan penghargaan prestisius Nobel Prize Ia pun menjadi satu-satunya orang yang memenangkan Nobel Prize sebanyak dua kali dalam bidang yang berbeda Yain fisika dan kimia Pada tahun 1903, Mary memenangkan Nobel pertamanya tentang radioaktivitas bersama sang suami Pierre Curry Dan rekannya Henry Becquerel Meskipun pada awalnya hanya suami dan rekannya yang diberikan penghargaan Hal ini lagi-lagi disebabkan karena Mary seorang perempuan Namun berkat bantuan advokasi dari ilmuwan-ilmuwan perempuan Mary berhasil mendapatkan nobelnya Gak pada tahun 1911, ia kembali memenangkan Nobel Prize keduanya di bidang kimia Ia menemukan unsur polonium dan radium Hal ini berhasil membuka mata pemerintah Perancis Untuk memajukan riset di bidang fisika, kimia, dan kesehatan Cinta Terlarang Kehilangan demi kehilangan Mary rasakan dalam hidupnya Setelah kehilangan saudari dan ibunya Ia juga kehilangan bunga cintanya Perra Ia meninggal dunia akibat kecelakaan tragis tertabrak mobil pada tahun 1906 Hal ini meninggalkan kesedihan yang berlapis dalam hati Mary Melansir news.occison.com Empat tahun setelah Pierre meninggal Mary menjalin hubungan asmara dengan Paul Langevin Salah satu mantan murid Pierre Ironisnya Langevin adalah pria yang memiliki istri dan empat anak Pasangan ini menyiwa apartemen rahasia di Paris untuk memadu kasih Istrinya berhasil membongkar hubungan terlarang ini ketika menemukan surat cinta keduanya Dia pun melaporkan ulah pasangan ini kepada wartawan Hal ini membuat anggota Komite Nobel meminta Mary untuk tidak datang Dan menerima hadiahnya secara langsung di Swedia Mary Graham menolak Ia tak sepakat pekerjaan ilmuannya harus dicampurkan dengan kehidupan pribadinya Hubungan gelap keduanya pun berakhir Takdir berkata berbeda Dua generasi berikutnya Cucu laki-laki Langevin dan cucu perempuan Mary menjalin asmara Bertaruh nyawa untuk penelitiannya Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing Begitulah kiranya yang dialami seorang Mary Curry Sejak mulai bekerjasama pada tahun 1894 Baik Mary maupun Pierre hampir setiap hari terpapar zat radioaktif di tempat kerja Philip Blom dalam bukunya The Vertigo Years Europe 1900-1914 tahun 2008 menyebutkan Keduanya bekerja di sebuah ruangan beratap kaca yang sangat pengap saat tiba musim panas Meskipun begitu, Mary mengakui menikmatinya Dia duga karena paparan radiasi, kesehatan Pierre naik turun Bahkan Mary suka menyimpan bongkahan radium pada saku jazz labnya Mary bukan tidak mengetahui risiko tersebut Ia tetap lakukannya hingga pada tanggal 4 Juli 1934 Mary Curry meninggal dunia dalam usia 66 tahun Akibat penyakit leokimia diduga akibat dari radiasi Seluruh barang-barang pribadi Mary beserta suaminya disegel dalam kotak itimah Hingga mereka berdua dimakamkan dalam peti mati dengan tiga lapis timah di panten Karena dianggap masih menyimpan radiasi Itulah tadi sajian data fakta mengenai Mary Curry Yang menjadi keluarga penerima Nobel terbanyak Dia bersama suaminya beserta anak dan dua menantu Mary yang juga memenangkan Nobel